Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Kali ini di tanganku sudah ada handphone Asus Zenfone C Dengan kode seri yaitu Z007 Yang bisa kita lihat nanti ada di belakang baterainya ya Kita lepaskan dulu untuk baterainya Dan kita lihat disitu ada kode serinya yaitu Model Asus Z007 Jadi ini adalah Asus Zenfone C Yang kondisinya sekarang ini bootloop hanya muncul logo Asus aja Seperti ini tampilannya Jadi hanya muncul logo Asus dan Android aja Kita sekarang akan coba untuk melakukan flysync Dengan cara yang paling mudah Cukup menggunakan firmware yang akan kita eksekusi via ADB atau via command prompt CMD aja Dan ini adalah firmware nya Dan juga ada driver Kita install dulu yang pertama kali yaitu ADB driver nya Tampilannya seperti ini untuk proses instalasi nya juga menggunakan model CMD Kita tinggal input aja huruf Y kemudian enter Kemudian input lagi huruf Y kemudian enter lagi Sampai driver ADB nya terinstall secara otomatis Dan sekarang tinggal kita tunggu aja proses instalasi untuk driver ADB nya Disini ada welcome kita pilih next Kemudian kita pilih albis nya kita centang Kemudian install Dan kita tunggu proses copying driver nya Kemudian nanti kalau sudah muncul completing the device driver Kita pilih finish seperti ini Dan driver ADB nya sudah terinstall dengan sempurna Kemudian file yang kedua ini adalah firmware ASUS Z007 Atau Zenfone C nya Kemudian yang ketiga ini adalah Google Android ADB USB driver Untuk cadangan aja Kalau driver ADB yang pertama tadi tidak sukses di install Langsung aja kita ke file yang kedua ini Atau file firmware nya Kita ekstrak aja langsung disini Kita tunggu proses ekstrak file nya sampai dengan selesai Kalau sudah selesai di ekstrak Jadi isinya seperti ini untuk foldernya Ada notepad cara disitu Jadi ini adalah cara eksekusi dan command yang harus dimasukkan pada cmd nya nanti Untuk mengakses cmd nya cukup mudah Kita tinggal klik kanan aja di folder firmware nya yang sudah hasil ekstrakan Kemudian tekan shift dan kita buka command prompt nya Jadi kita tekan shift Kemudian kita klik kanan pada folder firmware nya Jadi di bagian bawah sini ya Kemudian kita pilih open command windows here Sampai muncul jendela command prompt seperti ini Sekarang kalau sudah siap tinggal kita eksekusi aja Yang pertama ini command nya adalah fastboot iris cache Jadi kita akan masukkan semuanya itu ke command prompt nya Tetapi kita ketik satu-satu atau bisa kita paste satu-satu Kita kembali dulu ke handphone nya sebelum melakukan eksekusi nya Kita lepas dulu baterai nya Kemudian kita pasang lagi baterai nya Oke kalau sudah kita akan masuk ke droidboard dari handphone asus jenphone c ini Caranya kita tekan dan tahan Untuk masuk ke droidboard nya Yaitu volume atas dan tombol power Jadi kita tekan dan tahan volume up Volume atas dan tombol power Kita tekan dulu volume up nya Kemudian kita tekan juga tombol power nya Setelah muncul logo asus seperti ini Kita lepaskan tombol power nya Dengan tetap menekan dan menahan volume up Sampai masuk ke droidboard asus seperti ini Jadi ini adalah tampilan droidboard nya Baru sekarang kita hubungkan handphone asus jenphone c ini Ke laptop atau komputer menggunakan kabel data micro USB Sampai terbaca di notifikasi sebelah kanan bawah dari laptop disitu sudah terbaca ya Kemudian kita letakkan handphone nya pada posisi yang nyaman Jangan sampai terlepas untuk koneksi nya dari laptop ke handphone Jadi kabel data harus benar-benar rapat Harus kencang untuk proses flash nya handphone Jangan sampai terganggu untuk koneksi nya Kemudian langsung sekarang kita bisa eksekusi dengan komen yang pertama Yaitu flash boot erase case Kita ketikkan aja disini Kita coba untuk ketikkan flash boot Spasi erase Spasi cace Kalau sudah kita tekan enter Dan kita tunggu proses flashing nya itu Bisa kita lihat ya ada erasing case Kemudian kita tunggu sampai proses erasing case nya ini complete Kira-kira untuk pertama kali flash memang lama Bisa sampai 5 menit untuk proses erasing case nya Tetapi nanti untuk proses rate ulang kembali akan lumayan cepat Oke sudah selesai untuk komen yang pertama Kemudian kita masukkan komen yang kedua yaitu flash boot erase user data Kita bisa copy kan juga Jadi tidak harus diketik Kita bisa copy paste kan Kemudian kita tekan enter Jadi tidak harus diketik menggunakan tangan Bisa juga copy paste Untuk komen yang kedua sudah selesai Untuk flash boot erase user datanya Sekarang kita lanjut komen ketiga yaitu Flash boot erase system Jadi ini kita akan menghapus seluruh sistem nya dulu Kalau sudah sekarang kita reboot Jadi komen nya adalah Flash boot reboot bot loader Jadi flash boot Spasi reboot Spasi Atau strip ya bukan spasi ya Flash boot Spasi reboot strip bot loader Kemudian kita tekan enter dan handphone akan otomatis restart ke droid bot nya Jadi ini merestart mode droid bot nya Kita tunggu sampai masuk ke droid bot Kalau sudah kita lanjutkan lagi sekarang Proses rating flash nya Jadi ini adalah proses input untuk firmware nya Kalau yang pertama tadi adalah proses menghapus data dan firmware nya Dan sistem nya Sekarang kita akan proses input atau mengisi firmware nya Yang pertama adalah flash boot EMG Jadi ini kita sudah prosesing Kemudian yang kedua adalah Flash boot flash recovery recovery dot EMG Kemudian yang ketiga adalah Flash boot flash flash boot Flash boot dot EMG Jadi kita copy paste Copy paste aja biar cepat Kemudian yang terakhir disini yang paling lama adalah flash system nya Jadi komen nya adalah Flash boot Spasi flash Spasi system Spasi system dot EMG Kita paste kan disini Kemudian kita tekan enter Dan proses ini bisa 10 sampai dengan 15 menit Karena file system ini merupakan file yang paling besar Untuk firmware dari asus Zenfone C ini Jadi proses writing nya Proses flashing nya juga Paling lama sendiri Oke kita tunggu dulu Proses flashing system nya Sampai dengan selesai Kita percepat aja untuk proses flash system nya Untuk videonya saya percepat disini Kemudian flash system sudah selesai Dan kita kembali ke handphone nya dulu Kita tekan power untuk unlock layarnya Jadi kita tekan Ini ya Tombol daya atau tombol power Kemudian pada droid board ini Kita pilih menu nomor 2 disitu ada reboot Kita turunkan menggunakan volume bawah ini Kita arahkan ke menu reboot Dan kita tekan power lagi untuk konfirmasi ok nya Kita akan restart handphone ini Langsung aja kita tekan Dan handphone otomatis Akan reboot atau restart Sampai ke logo asus Sekarang proses loading nya Sedang berlangsung Jadi merupakan proses Yang lama setelah file system Proses loading ini juga cukup lama Kita tunggu dulu Proses booting nya Dari handphone asus ini Sampai ke tampilan welcome Untuk setting bahasa Untuk setting lokasi Dan sampai nanti kita setting Ketampilan menunya Kita tunggu proses booting nya Sampai dengan selesai Dan bisa kita lihat welcome Di tampilan layar handphone nya Kita ganti dulu ke bahasa Indonesia Kemudian selamat datang dan kita next Kita next lagi maju ke depan Kita skip aja dulu untuk setup setup awal yang tidak perlu Kita fokuskan sampai ke tampilan menu Kemudian sekarang sudah masuk ke tampilan menu nya Kita cek dulu untuk handphone ini Apakah email nya aman Dan ternyata aman Email normal dan handphone bisa digunakan dengan normal kembali Terima kasih sudah menyemak tutorial dari Magelang Flasher Mudah-mudahan membantu Sampai jumpa di tutorial tutorial selanjutnya Akhir kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh